Halo, sahabat keperku kembali lagi di YouTube channel aku Ya Allah udah lama kali lah ya Nggak ngobrol-ngobrol banja di YouTube channel aku Aduh ya Allah, senang kali lah ya Sorry, ya Allah buat kalian pecinta YouTube channel aku Followers-followers, subscribe-subscribe aku Nah, disini Alhamdulillah mohon doanya lagi Semoga aku aktif lagi di YouTube channel aku Pak Rimu Pambacetar channel, ribet-ribet channel ya kan Nah, sedikit cerita lah ya kan Aku mau menceritakan sesuatu nih Karena banyak banget akhir-akhir ini endorse kosmetik ke aku Bahkan banyak banget yang bilang review dong kak Salah satunya gimana gini-gini Nah, aku mau review ke kalian Ini tuh, apa perbedaannya nih Tuh, ya kan Buat followers aku pasti udah tau dong Aku masih endorse yang dua ini gitu loh Nah, ini tuh aku sempet yang namanya Pake juga sih semua handbody-handbody aku Yang aku endorse itu aku selalu pake Tuh, betul banget Nah, jadi ini adalah glow factor Nah, ini adalah scarlet Tuh, nah ini hampir sama ya guys Sebenernya gitu loh Hampir sama dua-duanya Dari segi packaging sih warnanya ya Nah, banyak-banyak tanya kak Perbedaannya apa Nah, aku bakal mungkin buat challenge Banyak banget yang DM aku kan Challenge dong semua yang kakak endorse gitu Challenge-nya apa Perbedaan-perbedaan, oke Oke, disini perbedaan ya Intinya gak ada yang mencetuk sama satu sama lain ya Lebih dari packaging kali ya Kalau dari packaging Kalau yang ini tuh lebih ke seperti Pepso dan gitu ya gitu Nah, kalau ini lebih ke botol gitu Tapi menurut aku sih yang lebih praktis Untuk dibawa kemana-mana itu seperti ini Nah, ini tuh kayak cocok di tas-tas kita Cocok banget Kalau ini lebih Karena botolan ya Mungkin lebih praktis itu Untuk perawatan di rumah aja Nah, kalau dari segi tekstur ataupun aroma ya Kali aroma dulu deh Ini yang skaret loh Wangi Dan ini aromanya Kalau yang ini itu adalah French Brands Brightening Body Lotion Nah, terus kita Yang Glow Factor dulu Ini aromanya Blooms Blooms Sacred Rose Wih, kayak mana lah ya Gak pandai aku bahasa Inggris Kalau ini lebih ke aroma wangi bunga loh guys Kalau Glow Factor ini Lebih menyengat juga Harumnya itu kayak teriji gitu loh guys Bercampur-campur Kayak aroma sedap malam Adalah agih Mawar Pokoknya ini aroma-aroma bunga gitu Kalau ini Kalau yang Scarlet ini lebih ke Lebih ke soft banget Aromanya lebih ke santai Aromanya itu Lebih ke Apa ya Lebih Ke bunga sih Enggak ya Aromanya ke perfume deh Perfume Perfumenya itu lebih ke girly banget Nah, kalau untuk ini Ini itu lebih kental Kalau tekstur ini lebih kental Glow Factor lebih Kental banget Kental banget ya Glow Factor Sedangkan yang Scarlet itu agak cair banget guys Itu dia Coba kita Lulus ke ini ya Ini yang Glow Factor Kalau di aplikasiin sih Di blend gini Dia lebih nurut Kan sebagian ada Handbody itu dia kurang nurut Bahkan dia terlalu lengket banget Kita gitu Ini hilangnya sampai berapa Kita lihat dulu ya Kita blend 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 Kadang kan ada yang Embody itu cepat Mungkin terlalu banyak juga Kita Aplikasiin Sampai merata Kita blend Aromanya bagus banget sih Menurut aku Kalau yang Glow Factor Pokoknya Pokoknya Beda lah Punya Cerihas lah Masing-masing Persamaannya Nggak ada Kalau mau Oh Nah Udah lah ya Udah rata lah ya Nah Langsung ke Skalek Oh Scarlet lebih cair Agak Lebih nurut sih Nurut Itu Oh Lebih cepat Mungkin Dia tuh Lebih ringan ya Kalau Scarlet Lebih cepat juga Diblemnya Terus yang Nggak lengket Sama-sama sih Sama-sama Nggak lengket Sih Kalau itunya Tergantung Banyak Sikitnya Kita mengaplikasikannya Tuh Tapi Kalau menurut aku Lebih cerah itu Lebih masuk ke Glow Factor Ya Tuh Kalau ke warna kulit Menurut aku Cocok juga Dia lebih nyatu Ke kulit Nah Kalau ini Dia lebih ke Kayak Oh Bicu Kalau yang Scarlet Tuh Jadi buat kalian Pilih mana nih Tergantung Semuanya tuh Kalau kita mau pakai Body Lotion Itu tergantung Yang namanya Kriterianya kita Pengennya kita Seperti apa Gitu Tapi Wanginya lebih Menyenget Yang ini Lebih Apa itu Lebih tajam Yang namanya Yang Glow Factor Gitu Nah Kalau produknya itu Sama-sama Sudah BPOM Guys Dua-duanya Wah Alhamdulillah Nah Kenapa Aku saran buat kalian Kita tuh wajib banget Memilih produk-produk Yang BPOM Klaus Karena BPOM Sebenarnya Yang gak BPOM Sama BPOM Itu sama aja Tinggal lagi Kalau yang BPOM Kita sudah memiliki Setengahnya Yang namanya Aman gitu loh Kalau cocok-cocok Gak cocokan BPOM Sama gak BPOM Itu pasti Pasti ada juga Yang namanya BPOM Kadang kita gak cocok Itu ada juga Bahkan Yang gak BPOM Yang cocok sama kita Gitu Apalagi yang untuk wajah Untuk wajah Lebih hati-hati ya guys Kalau menurut aku Tapi kalau untuk hembody Semua itu pasti cocok-cocok aja Mau hembody apa Mau no BPOM Ataupun BPOM Itu cocok-cocok aja Tapi Tergantung Lu suka aromanya Teksturnya Terus Tahan lamanya Seperti apa Terus perubahan Di kulit-kulit lu Gitu Lu harus tahu Gitu Nah Nah kalau untuk Sama-sama viral Sama-sama viral Nih Dua-duanya Gila-gilaan Lagi jor-joran Nih Dua-duanya Nah Begitu Lu harus memakai Yang memang cocok Ke lu Lu jangan paksain Yang gak cocok Ke lu Karena ngikutin Orang-orang Di luar sana Gitu Apalagi untuk Yang namanya Kosmetik Karena untuk Kosmetik itu Kita harus Membetul-betul Banget Untuk Apa ya Pilih-pilih ya Namanya Nah jadi Dari apa Dari apa Dari apa Itu dia Sampai disitu dulu Vlog channel aku Nah bagi kalian Jangan lupa Di subscribe Like, comment, dan share Selanyak-banyaknya Baik kalian yang bingung Untuk cari Hembody Nah ini dia Soalnya ini Hembody yang lagi viral Saat ini Thank you Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati